Halo guys, welcome to my vlog. Jadi hari ini aku akan ngobrol dengan salah satu, bukan salah satu ya, tapi the winner of Indonesia's Next Formula Cycle 3, Iko Bustami. Hai, panca, halo. Apa kabar? Buar, muah, muah, winner of Indonesia's Next Formula Cycle 3, Iko. Dan hari ini aku akan ngobrol-ngobrol sama Iko, lokasinya adalah di Box Living, jadi Box Living ini adalah toko favorit aku, jadi aku kalau nyari sofa, nyari tempat tidur, nyari bantal, nyari keperluan dapur, equipment-nya, semuanya di Box Living. Oke, Iko. Iko, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, apa kabar? Aku baik banget. Ini kalau, apa ya, ekspresi seorang winner tuh, kayaknya gimana gitu ya. Beda sama Iko yang dulu. Oh ya. Gimana rasanya sekarang kamu memenangkan nih, sebagai the winner of Indonesia's Next Formula Cycle 3? Kadang-kadang kalau malam sebelum terlalu kayak masih gak nyangka aja sih aku yang winner gitu. Kayak masih apa ya, sulit dipercaya tapi rasanya bahagia banget, seneng banget, bersyukur banget bisa jadi winner. Ini bersyukur banget ya. Ini bersyukur banget ya. Ya kan kalau ngeliat perjalanan Iko nih kan aku juga tau ya. Maksudnya, Iko di dunia modeling kan juga ada cukup lama dan kita sering lumayan ketemu di dalam show-show gitu ya. Baik start dari audisi, atau sampai nanti ke show-nya. Memang ada beberapa audisi yang kadang-kadang Iko go through, ada juga yang kadang-kadang enggak gitu kan ya. Jadi perjalanan Iko di modeling itu kan memang cukup lama ya, 10 tahun ya. 10 tahun ya. Terus, dan cukup lumayan sering kan, maksudnya Iko juga jalan di runway bersama dengan model-model yang lain. Dan Iko juga kan pernah ikut Asia's Next Top Model Cycle. 6. 6 ya, waktu itu sama siapa ya? Kayak jaslin lem. Oh jaslin ya, itu berarti sake lem paling terakhir di Asia's Next Top Model ya. Setelah itu udah enggak ada. Akhirnya di Indonesia's Next Top Model Cycle 3. Cycle 3 ikutnya. Ini kenapa kamu, ya mungkin banyak yang udah tau ya, kenapa Iko ingin ikut di Indonesia's Next Top Model padahal udah pernah ikut di Asia's Next Top Model gitu. Apa sih yang sebenarnya Iko inginkan sampai Iko ikut di Indonesia's Next Top Model? Karena kan Iko sudah menjadi model kan lumayan lama ya, 10 tahun ya. Kalau aku, kalau ditanya tujuannya, yang pasti aku selalu bilang dari auto aku pengennya menang, pengennya jadi winner. Karena aku emang dari auto suka ikut kompetisi. Mas Panca, udah beberapa kali ikut kompetisi. Terus kayak mentok-mentok tuh paling bagus tuh aku juara tiga nih, aku nggak pernah juara satu. Jadi target aku emang, aku pengen ikut kompetisi lagi biar bisa jadi winner juara satu. Itu keinginan dari aku sendiri. Terus kalau misalnya aku ngeliat ke sekeliling aku, aku tuh pikirin keluarga aku. Jadi aku tuh mikir, kalau misalnya aku jadi winner-nya INTM, aku tuh yakin akan peluangnya lebih banyak terbuka buat aku. Dan otomatis aku bisa membagi keluarga aku sih, aku pikirnya gitu. Jangan pikir gitu ya. Tapi ini kan kenapa kamu ikut di sekel yang tiga, kenapa nggak ikut dari yang sekel satu, sekel dua. Ada story-nya nggak? Nah, ada story-nya. Jadi kan aku udah ikut yang Asia. Aku kira tuh nggak akan bisa ikut yang Indonesia. Jadi sekel satu sama dua tuh aku kayak, oh kayaknya nggak bisa deh, yaudah deh nggak usah. Terus kayak pas muncul sekel tiga, aku iseng tanya. Yaudah coba deh tanya, boleh nggak kalau misalnya aku ikut nih, terus ditanyain lah nih sama manajemen aku. Ternyata boleh. Terus kayak, kamu mau nggak? Yaudahlah aku bilang gas aja lah. Aku coba aja, aku bilang gitu. Karena boleh kan ternyata. Kenapa kamu nggak kasih pertanyaan itu waktu di sekel satu, sekel dua? Karena aku udah langsung kayak, kayaknya nggak bisa nih gitu. Salahnya tuh aku waktu sekel satu sama dua tuh nggak yang nanya. Se-nanya yang sekel tiga ini, Mas Panca. Berarti di sekel tiga ini kamu memang bener-bener bulet ya? Kayak, bukan dibilang mau bales dendam ya. Kamu kayak bulet mau menguji diri sendiri lagi kan? Dan yang tadi kamu bilang, kamu ingin jadi the winner gitu. Jadi akhirnya terbukti kamu jadi the winner di Indonesia's next top model. Betul sekali. Cycle 3. Gimana, kaget nggak? Kaget banget bisa dilihat dari ekspresinya waktu dipanggil namanya. Sama sekali kamu nggak kepikir bahwa, ah ini pasti kayaknya gue yang menang gitu ya? Eh, aku tuh malam itu sebenarnya tuh kayak udah legawa aja gitu loh Mas Panca. Kayak, yaudah kalau misalnya nggak menang pun kayak udah seneng banget. Karena aku mikir, oh ini acaranya selesai, aku bisa balik lagi ke rumah, bisa ketemu keluarga, bisa tidur di kamar. Aku udah seneng aja. Makanya pas udah pegangan ala sama Paula, udah senyum aja kayak, yaudah nggak apa-apa deh. Kalau aku nggak menang, aku udah seneng, udah happy. Terus tiba-tiba nama aku yang dipanggil, aku nggak expect, makanya kayak langsung kaget, histeris, nangis kan. Karena aku nggak expect, karena udah legawa aja menerima hasilnya, mau kayak gimana. Ini kan banyak ya teman-teman kamu di agency yang sekarang kamu bergabung nih kan, kayaknya dari cycle 1 udah ada ya? Iya, udah ada. Dari cycle 1 udah ada, cycle 2 juga ada gitu ya. Terus cycle 3 juga ada beberapa yang dari agency sama dengan kamu yang ikut Indonesia's next top model ya. Sebelum kamu ikut ke yang cycle 3 ini, kamu mempelajari dulu nggak sih di cycle 1 sama cycle 2? Atau kakak mau ngobrol-ngobrol nih sama temen satu agency nih, mau cari apa ya? Cari ilmu ya? Cari ilmu atau cari kisi-kisi deh nih ya? Pasti dong. Pasti ya? Pasti, jadi tuh ada momen aku dari cycle 1, 2, sama yang 3 ini kumpul bareng-bareng nih di tempat agency kita. Terus kita di situ kayak ngobrol-ngobrol, kayak aku tanyain yang cycle 1 kayak apa, cycle 2 kayak apa, terus susahnya apa, senengnya apa. Kayak aku tanyain satu-satu, terus kayak mereka kasih masukan ke aku sama temen-temen aku yang lain. Terus sih, jadi kayak oh tau kisi-kisinya walaupun ya sedikit, aku mikirnya pasti akan mirip-mirip cycle 3 mungkin akan ada kayak gitu juga. Jadi ya, seneng sih bisa ngobrol-ngobrol. Nah ini nih aku mau kulit-kulit juga nanti mengenai kisih-kisihnya, mengenai Iko selama di Indonesia's Next Top Model Cycle 3 nih ya. Aku juga pengen tau banget nih ya, sebenernya ada apa sih di situ ya? Pasti ada apa-apa, nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa ya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan itu, aku pengen tau banget nih, karena aku belum tau Iko itu start modeling dari kapan? Kenapa Iko interesting sama modeling, siapa yang menemukan Iko, terus gimana sih perjuangan kamu selama kamu di dunia modeling nih ya? Mungkin Iko bisa cerita ya dari mulai start Iko pertama kali. Pertama kali modeling, bukan keinginan aku. Jadi kayak, aku dulu orangnya pemalu banget, aku paling nggak suka tampil di depan orang, terus jarang ngomong. Mamaku tuh yang lebih kayak, ayo kak coba ini, ini, ini. Aku ya sebagai anak pembaik, nurut aja, jadi kalau mau mau daftarin, aku ikut gitu. Aku ikut 2012 itu kayak pemilihan, apa, Gadis Ampul ya. Kalau dulu namanya ada Go Girl Look. Oh ada Go Girl Look, dari majalah apa? Majalah Gadis? Go Girl, Go Girl Look. Oh, Go Girl ya? Iya, aku ikut itu, terus masuk jadi finalis. Itu pertama kali aku ikut kompetisi, masuk. Sorry, umurnya berapa kamu kan? Itu berarti 17 tahun. 17 tahun ya? SMA, aku SMA kelas 2. Oke, berarti 16-17 tahun mulai ya? Iya, benar. Terus masuk sebagai finalis, ada karantinanya juga. Cuma nggak yang seberat Indonesia's Next Top Model karantinanya. Ini berat banget ya? Iya, ini berat. Terus-terus? Terus, ada malam finalnya, masuk aja kayak ada nari-nari, gitu-gitu, ada runway-nya. Di situ tuh aku bener-bener yang mentah banget sih, aku nggak ngerti apa-apa. Pause aku nggak ngerti, runway aku nggak ngerti. Jadi yaudah dijalankan aja. Belum beruntung, nggak menang. Tapi dari situ, aku tuh kayak rutin sebulan bisa 3-4 kali foto untuk majalah itu. Di situ aku otodidak pelatihan, how to pose, cara aku tahu angle aku, cara aku tahu facial expression aku dari situ. 2012. 2012, karena sering foto buat majalah itu. Oke, terus kamu belajar runway-nya gimana? Runway-nya ikut wajah Femina. I see. Jadi tahun itu, atau kamu nomor 16, 17 tahun itu, kamu ikut? Go Girl Look. Go Girl Look. Dua tahun setelahnya, setelah itu? Wajah Femina. Wajah Femina. 19 tahun aku ikut wajah. 19 tahun. Itu tahun berapa itu wajah Femina? 2014. Oh, 2014 berarti aku belum gabung jadi juri waktu itu ya? Iya, iya, iya. Belum, belum. Kayaknya setelah kamu ya? Wajah Femina siapa yang menang? Yang wajah Femina ya? Yang menang itu Alya, yang Miss Indonesia. Oh, iya, iya, iya. Alya, terus kamu sebagai? Aku itu sebagai best presenting. Tapi ya, emang kalau Iko ya, kalau ngomong tuh kaget juga ya. Di Indonesia sesuai komodit itu, Iko kayak ngomongnya proper banget. Oh, jadi disitu kamu sebagai pemenang best presenting? Pemenang best presenting. Dan itu pun aku gak nyangka lagi. Karena menurut aku, teman-teman aku yang saingan aku di dalam itu, udah ada yang basic presenting, udah ada yang biasa. Nge-MC juga. Jadi aku kayak, kayaknya nih yang menang presenting, si A nih bukan aku. Terus tiba-tiba yang menang aku lagi. Emang waktu itu udah ada best presenting juga ya? Ada kategorinya ya? Ada kategorinya tuh acting presenting sama best catwalk. Saya katakan aku, ada tiga. Oke, oke, oke. Aku juga walaupun lupanya, kayaknya udah lama banget ya. Iya, jadinya Iko itu berarti menang sebagai best presenting ya di kategori itu. Terus abis selesai itu gimana karirnya kamu di modeling? Abis dari situ kayak lebih terbuka sih. Karena menurut aku tuh wajah Feminine tuh salah satu kompetisi yang besar juga. Ya kan dipegang juga, maksudnya sama majalah yang emang besar juga. Jadinya aku tuh banyak kenal makeup artis, fashion stylist, fotografer tuh dari situ. Mas Panca, kayak rutin foto juga untuk majalahnya gitu-gitu. Terus kayak lebih eksplorkan ya, kalau yang majalah remaja tuh aku lebih fierce aja. Fierce, fierce, fierce. Kalau wajah Feminine aku belajar untuk foto tersenyum, kelihatan gigi. Jadi, disitu aku taunya, oh aku angle-nya bagus kalau kelihatan gigi kayak gini. Senyum yang tulis tuh ternyata kayak gini. Oh, dari situ ya? Dari situ, dari wajah Feminine. Oke, berarti karir kamu, tadi kamu bilang kan 10 tahun di dunia modeling. Apa sih up and down-nya di dunia modeling kamu? Up and down-nya apa ya? Mungkin kalau zaman dulu banget, yang bisa nge-handle warna kulit aku tuh dikit. Jadi, aku tuh kadang-kadang kalau lagi foto atau misalnya lagi ada runway tuh, pasti ngerasa jadi ini loh. Jadi kayak, kok kayaknya aku kurang cantik ya gitu. Kayak ngeliat yang bule-bule atau yang warna kulit yang lebih putih tuh kayaknya kok mereka cantik. Kayaknya kok aku nggak ya. Jadi, kadang-kadang ngerasa kecil hati gitu loh. Karena mungkin, emang kan kalau misalnya dunia modeling kan pasti yang dilihat pertama tuh look dulu kan. Kadang-kadang aku tuh dulu sering ngerasa gitu, tapi semakin kesini semakin sadar keunikan aku justru ini. Harusnya aku bangga nih, aku punya kulit kayak gini, karena nggak semuanya punya kulit kayak aku. Apa sih waktu itu tantangan terberat kamu di dunia modeling gitu? Apakah banyak rejection-rejection atau banyak kesulitan tersendiri gitu buat kamu? Kalau sampai kamu akhirnya bisa berhasil, itu kan berarti kayak reward buat kamu kan ya. Di dalam pekerjaan, baik itu buat foto, buat runway kalau kamu keterima, berarti kan itu kamu reward ya. Kamu just feel happy. Tapi kalau misalkan kamu nggak keterima itu, apa sih waktu itu kayak tantangan terberat buat kamu gitu? Aku tuh selain rejection, aku tuh dulu kayak ngerasa sering di underestimate gitu loh. Kayak misalnya aku dateng ke tempat foto, tapi mereka tuh kayak nggak ngeliat aku tuh sebagai modelnya gitu. Tapi pas aku bilang, maaf kak aku modelnya tuh kayak mereka baru kayak, oh kamu modelnya gitu. Dulu tuh sering kayak gitu, sering ngerasa kayak di underestimate. Aku tuh mikir, apa mungkin balik lagi karena look aku ini atau kenapa sampai mereka tuh kayaknya underestimate aku gitu. Tapi semakin kesini kayak aku berusaha aja sih semakin nunjukin kalau ya aku emang ada kayak gini dan aku akan terus memperbaiki diri aku lagi sih lebih baik gitu. Oke, jadi waktu itu penolakan-penolakan itu sendiri dijadiin sebagai pelajaran juga buat kamu ya. Jadi gimana nih kamu ingin membuktikan sama orang-orang bahwa dengan looknya kamu ini adalah sesuatu ya buat kamu sendiri. Menjadi kayak, bukan identik, menjadi kayak lebih autentik buat kamu sendiri ya. Jadi kamu juga pasti kelihatan berbeda karena looknya kan sangat Indonesia gitu, cukup cantik. Ya mungkin persaingan pada waktu itu waktu kamu mulai start jalan itu memang rada susah ya. Tapi aku memang jujur ya, memang pada waktu itu sih memang kalau aku kan berbeda orangnya, kalau aku kan aku senang sama modal yang look apa aja. Seperti Iko tau ya, orang bilang, wah nggak cantik, eh bisa ada di show aku. Ih kulitnya hitam banget, eh bisa ada di show aku. Ih hidungnya nggak mancung, bisa ada di show aku, jadi aku nggak ngeliat ke situ. Cuman memang ada beberapa mungkin ya, ada beberapa tipe yang klien memang cari gitu ya. Nah waktu itu kamu menghandlenya gimana sih, wah ini nggak diterima di sini misalkan mau itu, oke kalau photoshoot mungkin kamu lebih sering ya. Karena kan kamu di wajah Femina kan, kalau misalkan iklan atau misalkan di runway nih, misalkan dateng, wah nggak keterima nih gitu. Padahal sebenarnya kan kulit kamu cukup bisa lah untuk di situ gitu ya, atau dengan look kamu cukup bisa di situ. Kamu handlenya gimana sih waktu itu? Handlenya, pertama kan kalau ada penolakan pasti aku sedih dulu ya, kecewa. Berkecil hati dulu pasti kayak... Over thinking sedikit, kayak apa yang kurang ya dari aku, segala macem. Tapi abis itu, ya udah aku berusaha itu yang kelogoan itu loh. Mas Lanca, kalau misalkan emang nggak keterima, emang berarti bukan rezekinya. Terus kalau misalkan gagal, ya nggak apa-apa mas. Pasti nanti akan ada pintu-pintu lain yang terbuka kalau aku sih hatinya kayak gitu. Oke, jadi dengan penolakan itu kamu belajar ya, gimana bisa mengupgrade diri juga supaya orang bisa ngeliat kamu nih siapa gitu. Dan terbukti kamu menjadi pemenang Indonesia Next Top Model Cycle 3 kan? Betul. Ini kayak revenge atau balas dena atau gimana ya? Aduh, apa ya? Aku tuh bingung kalau disuruh dideskripsiin ini revenge atau bukan? Apa yang mungkin ini cara untuk menunjukkan kualitas aku yang terbaik sekarang? Oke, jadi selama 10 tahun itu pengalaman kamu di dunia modeling itu lumayan cukup banyak ya. Dan akhirnya kamu memilih untuk ikut Indonesia Next Top Model Cycle 3. Walaupun Cycle 1, Cycle 2 kamu udah mau memulai cuman kamu nggak tahu pasti apakah kamu bisa ikut karena kamu udah ikut Indonesia Next Top Model kan? Ternyata kamu, the times is in Cycle 3 gitu ya. Jadi memang ada istilah tuh kayak memang kode waktunya ya waktunya gitu ya. Nah, persiapan apa nih kamu ikut di Indonesia Next Top Model? Plus aku juga pengen tahu tadi kan kamu pasti ngobrol nih sama teman-teman satu agensi ini. Yes, alumni-alumni ya INTM. Persiapannya pertama itu dulu sih aku sama teman-teman yang lain tuh sharing. Kayak saling tanya jawab selama INTM tuh kayak apa, kegiatannya apa aja, rasanya kayak apa, suka dukanya kayak apa. Capek atau enggak, segala macem. Aku tuh tujuannya sebenarnya pengen denger sharing dari mereka tuh biar mentalku lebih siap aja sih, Mas Panca. Kayak aku misalnya tahu kisih-kisihnya sedikit, oh kayak gini nanti akan kayak gini, kayak gini. Jadi kayak aku lebih yakin lagi sama diri aku, kayak ah gini tuh aku bisa deh. Kalau cuma gitu kayak aku bisa deh, gitu. Jadi kayak lebih mengawatkan mental aku sih. Oke. Apa sih kisih-kisih dari mereka tuh? Kisih-kisih banyak banget sih sebenarnya kisih-kisihnya. Oke gini, yang paling parah deh. Oh yang paling parah. Yang paling susah deh gitu. Oh yang paling parah, harus make up-an setiap hari. Menurut aku parah. Oke. Harus make up setiap hari. Pokoknya apapun yang terjadi harus standby, harus siap, harus cantik, harus rapih gitu. Harus, pokoknya apapun yang kita misalnya diarahin, dikasih briefing gitu, bener-bener harus diikutin, harus fokus. Nggak usah ngeliat kanan-kiri. Kalau aku udah inget tuh nggak usah ngeliat kanan-kiri, udah fokus aja sama diri sendiri. Oke, makanya aku terapin tuh waktu karantina tuh, ya udah aku nggak bakal lihat kanan-kiri. Aku cuma fokus ke diri aku aja. Tapi mereka juga kasih tau nggak, nanti kamu akan ada komen-an seperti kayak gini, akan komen-an seperti kayak gini. Oh iya, sudah tau. Iya akan ada, misalnya akan ada komen yang mungkin nanti bisa bikin aku jadi down, aku jadi overthinking segala macem. Atau aku jadi ragu sama diri aku sendiri sebagai model dan itu sejujurnya terjadi waktu karantina. Itu beneran terjadi dan kayak, oh beneran terjadi ya, oh gini rasanya ternyata. Terus kayak, sempat sih aku sempat kayak ragu. Ini aku beneran model nggak sih? Ada sempat kepikiran kayak gitu. Cuma balik lagi, aku tuh orangnya kalau udah mikirin kayak gitu, nggak mau di kumbar-umbar kemana-mana, mendingan simpan aja sendiri, tenangin diri sendiri aja. Jadi kayak di resepin yang hal-hal nggak enak ya, bisnisnya buang lagi gitu. Jadi cepet aja gitu kalau sama aku ngalirin sepanjang gitu. Kamu tadi nggak setau kan ikut di Indonesia's Next Top Model kan ingin menjadi the winner gitu ya. Terus tadi juga kamu bilang bahwa apapun yang kamu rasain di Indonesia's Next Top Model, kamu simpan sama diri kamu sendiri gitu. Kenapa gitu? Karena target aku kan mau menang, kalau misalnya mau menang, menurut aku nggak boleh kasih lihat kelemahan kalian. Jadi ini aku keep aja sendiri. Oke, jadi ini senjatanya ternyata. Senjatanya ikut selama ini adalah seperti itu, pantesan. Ini enak kok pernah ngeluh, ini enak kok. Ini enak kok, ini nggak pernah ngomong. Aku pikir ini kok dia nggak pernah ada komen, nggak pernah ada ngomong, nggak pernah ada ini. Kok dibilang gini terima-terima aja gitu. Karena dalam hati udah huuu. Oh gitu ya? Iya, menangis dalam hati. Nah kan kamu nih ikut sampai akhirnya masuk ke babak 30 besar ya? 30 besar? 30. 30 besar nih. Berarti kan kamu udah ngomong lah sama teman-teman satu agensi kamu gitu ya. Kalau kamu akan masuk ke 30 besar, kamu ingat nggak ada satu momen kamu ikut audisi di JFE, dan aku lagi hujur ke depannya kamu audisi. Terus aku cuma senyum-senyum aja. Terus akhirnya, kamu nggak diterima kan? Iya. Kamu tahu alasannya kenapa? Enggak. Enggak tahu. Aku nggak tahu. Aku kayak, kayaknya emang, oh bukan rezeki aku. Aku cuma kalau nggak keterima audisi, aku cuma mikirnya, ya udah emang bukan rezeki. Aku kayak JFE, walaupun pengen banget kan. Saya tuh pengen banget bisa JFE lagi gitu. Itu kalau nggak salah, kamu audisi itu setelah, setelah udah 30 besar ketemu sama aku ya? Iya. Iya kan? Udah ngerti kan maksudnya? Iya. Aku udah ngerti kan. Karena pas panjang ngomong langsung, baru aku ngerti sekarang. Ternyata seperti itu. Jadi memang ada beberapa yang setelah 2 juga kayak begitu. Kayak ada Evani, Faradina, waktu itu udah dateng, audisi udah ngukur-ngukur malahan. Terus aku gini, oh iya nggak apa-apa ukur aja gitu. Kayak kamu kan ukur aja, ukur aja, ukur aja gitu. Padahal itu udah ada di list. Jadi makanya waktu itu memang sebenarnya, JFE yang kemarin tuh pengen ngerombak gitu, pengen semuanya kayak, yang belum pernah jalan di JFE, beberapa aku masukin gitu. Kalau memang sesuai dengan kriteria. Nah waktu itu, pas kebetulan, yang itu kamu, pas kebetulan kalau nggak salah kamu deh ya. Waktu itu sama 2 lagi deh. Siapa aku lupa, udah ada on list yang ini juga. Jadi aku pikir, waduh ini gimana ya. Yaudah coba, kita masuk institusi dulu. Tapi kan ada waktunya yang lain lagi. Ternyata kan? Iya. Jadi kamu sekarang paham ya? Paham? Aku mengerti. Jadi penolakan kamu waktu itu bukan karena, kamu tidak mempunyai sesuatu. Kalau menurut aku sih, kamu mempunyai sesuatu cuman memang, sebelum kamu ikut di Indonesia Statue Model, mungkin banyak dari kita-kita gitu, belum ngelihat kamu secara good personality apa, good attitude selama di Renewi. Memang kamu oke, dipakaian baju gini-gini. Kalau aku sih orangnya kan, oke-oke aja kan gitu ya. Mungkin yang lain belum bisa ngelihat, personality kamu, karakter kamu, attitude-nya kamu yang benar-benar kayak sesuatu gitu. Ya mungkin ya? Iya. Mungkin itu ya? Nah, aku pengen tanya sama kamu juga nih, apa sih kesulitannya selama ikut di Indonesia Statue Model? Berarti kan kamu pertama kali ikut nih, di audisi yang langsung 30 finalis, yang akan kita pilih menjadi 18. Waktu itu kan kamu satu-satunya model yang cukup lama nih, dari yang lain-lainnya yang ikut kan? Kebanyakan kan ada yang baru, ada yang juga memang mentah, ada juga yang udah aja yang sebagian juga model gitu. Waktu itu kamu gimana sih pas ketemu sama yang 30 itu? Aku nggak ada pikiran apa-apa sih, kayak paling lihat ada yang aku kenal, oh ada si ini, ada si ini gitu. Maksudnya berarti kan yang model bukan cuma aku nih, ada teman-teman yang lain, terus kayak yaudah pas 30 besar tuh sejujurnya aku tuh nijalaninnya enjoy aja sih Mas Panca. Karena menurut aku seru banget sih waktu 30 besar, jadi kayak udah enjoy aja, terus nggak yang mikirin aduh hasilnya nanti gimana-gimana, terus kayak aduh nanti kalau misalnya ketemu Mas Panca harus gimana, aku tuh nggak mikirin kayak gitu, kayak aku tuh berjalan aja gitu. Oke. Tapi kamu ada ngerasa kayak gini nggak? Lihat kanan, lihat kiri, aduh gue nih udah paling lama di sini, terus tiba-tiba ngapain sih gue ikut di sini gitu. Ada gitu nggak sih rasanya kamu pas liat teman-teman yang lain? Sejujurnya sih nggak ada. Nggak ada sama sekali? Karena aku tuh mindsetnya sebelum datang ke 30 besar itu, aku tuh udah mindsetnya gini, nggak usah mikirin kalau aku tuh modelnya udah lama. Pokoknya aku ikut ini berarti aku mulai lagi dari nol, mulai lagi dari awal. Aku sama yang lain sama berarti. Aku pikirnya kayak gitu soalnya. Oke, good. Jadi itu yang bikin kamu jadi lebih, apa ya, lebih kuat ya? Lebih kuat, iya. Lebih kuat ya. Nggak memikirkan bahwa siapa kamu sebelumnya, kamu pernah ikut di Indonesia's Next Top Model, kamu pernah dimodeling udah cukup lama gitu ya. Apa sih kesulitannya nih ya? Kesulitannya selama ikut di Indonesia's Next Top Model nih? Baik mungkin, apa ya, kamu bisa cerita ya? Apa di challenge, apa di penjurian, ataukah selama di housing gitu? Menurut aku kesulitannya ada di tiga bagian itu, di housing, di challenge, sama di penjurian. Kalau di housing itu berat rasanya karena kan, aku jauh dari keluarga, nggak bisa komunikasi segala macam. Terus apa yang aku rasain, aku tuh selalu meneminya ke sendiri aja gitu. Nggak pernah yang kayak aku ngomong-ngomong ke teman-teman yang lain, ngungkapin itu nggak pernah. Aku tuh paling nyimpen sendiri aja, berusaha tenangin diri. Jadi apa ya, mungkin mentalnya tuh lebih ke obrak-abrik waktu di housing menurut aku. Kalau misalnya di challenge, karena challenge-nya tuh beragam, dan aku semua susah dan nggak pernah aku lakuin sebagai model, jadi aku tuh mikirnya fisik aku tuh harus sehat terus gitu, Mas Panca. Challenge-nya adalah gimana caranya aku bisa tetap sehat selama menjalani challenge. Terus kan ada waktu aku cedera, aku pikirin cedera aku juga kayak gimana untuk next-next-nya, karena kan aku juga nggak mau cederanya menghambat aku next-next terus kan, karena targetnya winner. Masa berhenti di tengah-tengah kan? Nggak mungkin. Terus kalau penjurian, sama sih yang agak bikin mental gue itu ketika dengerin komen-komen. Kalau aku pribadi, kayak misalnya di komen A, B, C, terus kayak kan pasti ada di diri aku tuh kayak menolak kan, kayak aku nggak ngerasa kayak gitu kok. Aku ngerasa aku sebenarnya bagus kok, tapi kenapa komennya kok nggak bagus ke aku gitu kan. Kadang-kadang kena mental ke aku juga, bikin overthinking juga. Tapi itu balik lagi, aku ingat ini tuh kompetisi, harus kuat mau di A, B, C, D, V, P, Z. Apapun yang terjadi ya harus kuat, kayak gitu, sampai menang. Ini kan kalau ngelihat dari cycle 1, cycle 2 ini kan, dramanya berbeda-beda ya. Kamu selamat di rumah ya. Ini kalian nggak punya drama sama sekali loh. Iya loh, aku juga. Kok bisa begitu ya? Karena baik-baik sih anaknya menurut aku cycle 3 itu baik-baik. Iya, bener-bener. Kayaknya masing-masing dari kalian tuh, apa namanya, kayak menghandlenya tuh beda ya. Beda-beda, bener-bener. Dan menurut aku cycle 3 nggak ada yang ini sih, Mas Macang nggak ada yang sumbu pendek yang akan langsung terpancing dan duar-duar gitu loh. Jadi kayak misalnya hal kecil pun sebenarnya kita nggak yang, kalau misalnya ada yang nggak cuci piring atau gimana, kita tuh kayak udah santai aja gitu. Nggak yang dibikin-bikin berantem gitu. Terus kalau di challenge, menurut kamu yang paling terberat yang mana? Challenge itu terberat secara mental dan fisik adalah ketika comeback datang. Terus kita upside down yang kepala di bawah, kaki di atas. Itu menurut aku paling berat. Mentalnya kan udah kena nih, ada teman-teman comeback datang kan, bikin kita semakin overthinking, takut kayak alien segala macem. Ditambah pas challenge-nya tuh, photoshootnya dibalik kepalanya di bawah, kakinya di atas, udah tuh menurut aku kayak, ini bisa nggak sih foto? Terus kayak, apakah akan bagus foto dengan terbalik kayak gitu? Ada rasa kesel atau marah nggak nih? Aduh, udah capek-capek, sekarang comeback lagi. Tapi tau akan ada comeback kan? Aku sih tau sebenernya, cuman kapan-nya nggak tau. Iya, kapan-nya nggak tau gitu. Rasa kesel sih, apa ya, lebih ke kayak, kalo aku sih lebih ke kayak capek kali ya. Ya Allah, kok ditambah lagi? Kok jadi makin banyak ini? Aku kapan selesainya nih? Target aku berarti dari segini, mundur lagi makin jauh gitu sih. Oke. Lebih ke capek sih. Oh, itu tuh paling terberat ya? Iya. Gitu paling terberat. Kalau selama di housing nih, momen apa yang paling berat? berat buat kamu dan yang paling sedih buat kamu? Momen paling berat tuh apa ya? Hmm, ini kali ya, waktu kita tuh jadi kayak ada sesi ngobrol bareng gitu, tentang relationship, terus kan salah satunya tuh bahas keluarga. Nah, disitu sih aku tuh kayak bener-bener tek, keingetan keluarga aku banget dan kayak sedih banget rasanya. Itu yang di kolam ya? Iya, yang di kolam. Itu tuh rasa sedih banget, terus kayak dengerin cerita teman-teman aku juga tentang keluarga mereka tuh makin kayak sedih, kayak mental aku makin kayak, aduh apa pulang aja apa gimana gitu rasanya. Itu sih. Jadi sebenarnya rata-rata teman-teman di sana ya, kalian punya rasa yang sama ya, kayak kangen rumah, pengen pulang aja, rasanya aduh sanggup apa enggak nih atau gimana gitu. Walaupun waktu pertama kali ikut di audisi yang 30 itu kan kayaknya semangat banget, terus pas kepilih, oh yes, 18, 18 apa namanya, finalist next stop model kayaknya wah, once masuk situ, wah gue kayak masuk di perang. Gitu gak sih kamu rasanya? Sebenarnya ada kayak gitunya gak sih rasanya kayak, wah gue gak tau nih kalo sampai seberat ini gitu ya. Mungkin karena aku udah ngobrol sama yang alumni saya ke lalu, aku udah tau kisi-kisi sedikit, jadi gak separah itu sih Mas Panca ngerasanya. Tetep ngerasa kayak, ih ku rasanya kayak terkurung ya ternyata kayak gini, apa-apa harus nungguin dulu, ah babang gak boleh, kita gak boleh ngelakuin sesuka kita segala macem. Cuma karena aku udah tau akan terjadi hal ini, jadinya kayak ya udah gak terlalu parah sih. Tapi mungkin kalau teman-teman yang lain yang benar-benar kaget itu, keliatan sih parahnya, kagetnya waktu di housing itu kayak apa. Oke kalau di runway mungkin, kalau di runway challenge kan lebih gampang lah buat Iko ya maksudnya, udah sering jalan lah dari semua udah keliatan kamu, jalannya tuh bagus banget ya. Tapi challenge apa yang paling terberat di runway? Runway itu yang berat menurut aku yang military ya. Oh iya iya. Beratnya karena itu konsep yang aku gak pernah, seumur hidup gue bayangin ada kayak gitu pun aku gak pernah buat runway gitu maksudnya. Terus kayak pas tau ada, apa kayak ada obstaclenya ada tali, terus ada karung-karung, itu tuh di belakang tuh kayak aku sama teman-teman sejujurnya kayak, udah pada overthinking, ini gimana ya pose di karung tuh gimana sih? Biar bagus gimana? Itu sih menurut aku runway salah satu yang tricky yang bikin muter otak. Oh itu ya? Iya itu salah satu runway yang tricky. Kalau di penjurian, apa sih yang paling terberat nih kamu nih? Di komen yang paling terberat? Kayaknya jawaban aku sama kayak waktu kita lunch di Jogja, ke Mas Lanca waktu dibilang katanya, personalitinya gak ada gitu. Katanya kurang bisa diingat gitu. Itu sih yang bikin aku paling kayak tek banget gitu. Kayak, ih aku buruk banget, apa sampai kayak gak ada personalitinya. Emang gak bisa dilihat kalau personalitinya ikut tuh ya, udah padahanya kayak gini gitu. Itu sih yang bikin nyesek sampai kemati aku komen dan itu sih. Mas Lanca. Tapi setelah kamu di Indonesia's Next Top Model nih, kamu ada kayak momen yang, aduh gue mesti cooling down dulu dua minggu, gue mesti menenangkan diri, gue mesti menghilangkan semua apa namanya mental-mental yang berat selama ini, ataukah kamu, ah terserah dia orang gue the winner ya, mau mental ini kayak mau mental itu ya gue terima aja, pokoknya gue inget-inget aja terus gitu gak sih? Pas kamu dinobatkan sebagai top two, berarti kan di final, kita udah ngobrol-ngobrol di Jogja udah, kamu selepas itu waktu lagi di photoshoot, bener-bener tadi kamu cerita bahwa, PD nya kamu udah disini, akhirnya masuklah, kita ke pengumuman nih. Ya kan? Dengan challenge yang kamu udah lakukan, photoshoot udah di komen, kemudian udah runway juga kamu udah lakukan ya, terus itu udah di komen juga, dan semua komennya bagus ya, kalian perlu bagus. Betul. Momen waktu lagi berdua, pegangan gini. Apa di pikiran kamu? Apakah akan kamu? Apakah akan Paul? Tengah. 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 Tengah.